Intro Hey guys, kali ini kita lagi di Pasar Sentul Bersih ya? Pasar Bersih? Pasar Bersih Sentul Kita lagi di Kopdarnya Sirion Nah kita udah sama ketua umumnya Betul? Jadi bukan ketua umum Oh bukan ketua umum, apa nih? Kita di SIC itu, Sirion Indonesia Club Jadi ada yang namanya pengurus pusat Yang kita dibawahi oleh satu orang ketum Ketua umum yang membawahi seluruh chapter-chapter yang ada di daerah Oke Nah kebetulan ini adalah Kopdarnya SIC chapter Bogor Chapter Bogor Dan kebetulan saya juga selaku kecap Ketua chapter SIC Bogor Oh jadi ketua chapter namanya bukan ketua umum ya? Bukan, kalau ketua umum dia membawahi seluruh chapter Agak unik Soalnya saya sebelumnya di klub lain tuh biasanya ada ketua umumnya masing-masing Bahkan biasanya kadang-kadang ada presidennya juga Beda-beda Oke menarik sih By the way kita udah di Kopdarnya nih Nah kita ngeliat nih ada mobilnya menarik banget nih Warnanya biru terang Yang biru apa nih gue gak tau nih namanya nih Yang gue tau kalau gak salah nih punyanya Om Andi ya? Iya Ini menarik banget warnanya Tapi mungkin apa sih yang unik selain warnanya nih? Bisa dijelasin gak? Kebetulan sih biasa ya Yang namanya di komunitas Yang namanya kita biasanya nyebut racun gitu ya Dulu juga awal saya bergabung Sebetulnya sih standar awalnya gitu kan Cuma keracunan sedikit demi sedikit Akhirnya hampir seluruh sektor mobil ini Sudah gak aslinya lagi Sudah gak orinya lagi Selain warna Ini adalah warnanya biru minti Selain warna juga audio Audio saya sudah upgrade Kemudian Bumper Bumper depan belakang Spoiler Kemudian kalau sektor mesin Ada sedikit lah Cuma saya gak terlalu ekstrim Untuk modifikasi di sektor mesin gitu Tapi ini Alasannya kenapa sih pengen merubah itu selain racun ya Pasti ya tadi Alasannya apa sih selain itu Emang seneng aja atau gimana gitu Emang dari dulu Hobi berkomunitas ya Saya apapun itu Entah itu motor atau mobil yang lainnya juga Apa ya Kalau ini pengen tampil beda gitu Dari yang lain walaupun mobilnya sejenis gitu Nah kemudian juga selain racun tadi yang saya bilang Mobil ini juga sudah beberapa kali ikut dalam kontes Dalam kontes modifikasi gitu Ya Alhamdulillah sampai terakhir ini mobil ini sudah mengantongi 37 kropi Ya Guys tepuk tangan guys 37 Jadi Ya selain keracunan Ya Ininya juga ketahkihan Kontes Tahihan kontes ya Tapi intinya sih kalau saya pribadi Jadi Modifikasi boleh saja Tapi untuk saya pribadi ya Tapi itu masih bisa dipakai Nyaman dipakai untuk karyan Juga tidak Apa Membahayakan Baik kita sendiri Maupun pengguna jalan lainnya Tapi kalau dari segi Keuangan nih Ini sudah menghabisin berapa nih Dari semua sektor nih Kalau di ini Susah juga ya Saya rincinya aja Mungkin Enggak Enggak terlalu Pasti Ininya Karena Itu Ini mobil tahun 2012 Saya Inian dari baru Kemudian Sebetulnya Modifikasi sendiri Nyicil-nyicil gitu Bertahap Intinya bertahap Apanya dulu Apanya dulu Sampai Sampai jadi seperti ini Gitu Kalau inian biaya Saya bingung juga Kira-kira Roughly estimation Kalau ini Kurang lebih Mungkin Sekitar 60-70 ya 70-70 ya Padahal harga mobilnya mungkin Gimana Lebih Kalau sekarang Sekarang Dengan kondisi standar Paling Itu Hanya di kisaran 90-an ya Jadi sudah hampir Satu mobil lagi Kalau ini Dengan Tahun yang Sama Gitu Tentunya Kecuali yang Fast lift Yang baru Tentunya Ini memang Di Angka di atas 150-an Cuma Kalau dengan kondisi Second Sirion Tahun 2012 Paling sekitar 95-100 Tadi kan bilang semua sektor ya Berarti kan tadi Kaki-kaki juga dirubah dong Iya Karena Kelihatan tuh udah ceper tuh Baannya juga udah tipis banget Itu kalau lewat polis tidur Atau jalan jelek Itu Mentok atau Alhamdulillah sih Ini sebetulnya Kalau dibanding sebelumnya Lebih ekstrim Gitu Dulu Ini hanya Tersisa satu jari Kalau Dulu ya Oke Cuma karena dikarenakan Kondisi jalan di Bogor Makin Hancur Gitu Sekarang lebih diamanin Ini cuma sekitar Tiga jari belakang Tiga jari belakang Dua jari depan Tiga jari belakang Jadi Insya Allah mah masih aman Kalau Hanya melewati Polisi tidur mah Cuma memang Kita mesti tetap Berhati-hati Jalan yang lubang-lubangnya Yang lebih parah Gitu Jadi nyetir harus Sambil lihat-lihat ya Iya Kalau mengenai pairnya Saya pakai Lower Ring Kit Pair Pairnya ProRide 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 itu Produk Malaysia Karena Sirion ini Kita SIC Sebetulnya Banyak berkiblat Di Anak-anak Klub Myvi Myvi itu Merak Sirion di Malaysia Oke Karena kebetulan juga Mobil ini juga Sebetulnya Walaupun kelihatannya Mobil umum Kita SIC itu Berbangga Sebetulnya Mobil ini Sebetulnya Juga build up Mobil ini Build up Mobil ini Hanya Dirakit Di Indonesia Sebetulnya Hanya Bodi Bodi pun Full dari Malaysia Indonesia Jadi Mesinnya Masih dari Mesinnya segelondongan dari Malaysia Oke Tapi Ini Sebetulnya Mesinnya Ini sama persis dengan Senia 1300 Ayo Plak Plak Persis Sama dengan Senia 1300 Jadi kalau misalnya Rusak bisa Kanibal dari Senia Seperti Masyarakat tahu Bahwa Senia Senia Afansa Sudah terkenal Keiritan Bandel Kemudian dan harga spare part bisa dibilang terjangkau itu juga yang mendasari kenapa saya juga memilih untuk kendaraan produk yang memakai adalah Sirion mantap nah mungkin terakhir nih kan ini kita mau taruh di youtube nih ada gak yang mau disampaikan mungkin untuk orang lain yang memakai Sirion atau safety riding nya apa yang mau disampaikan kira-kira saya ingin menyampaikan bahwa Mangga kalau teman-teman punya kendaraan khususnya Sirion untuk bergabung ke Sirion Indonesia Club karena disini banyak keuntungan selain kita tambah sodara tali seratu lahme bertambah disini juga banyak kita membahas bagaimana mengatasi kekurangan dari Sirion tersebut karena biar bagaimanapun berbicara kendaraan pastinya ada kekurangannya tidak hanya kelebihannya dengan bergabung di SIC atau di Sirion Indonesia Club insya Allah keluarga bertambah teman bertambah kemudian ilmu tentang Sirion itu sendiri juga insya Allah akan bertambah jadi tambah keluarga tambah sodara sama tambah ilmu ya iya oke guys segitu aja terimakasih banyak nih pak terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih